Maha benar Allah dengan segala firmannya. Amin. Ya Allah dan Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bagaimana kabarnya pada awal pekan hari Senin ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Walafiat, tetap optimis, gembira hatinya. Di barat itu, di London, ketika saya ke sana melalui Youtube, udah percaya aja Bapak Ibu, ada ungkapan, I dislike Monday. Saya tidak suka hari Senin. Hari Senin itu lebih dominan dengan aktivitas kerja. Maka ketika orang-orang mengatakan I dislike, kita ubah menjadi I like Monday. Karena hari Senin adalah satu hari Rasulullah SAW dilahirkan. Maka Rasulullah SAW berpuasa. Ada yang namanya sunnah. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita mulai awal pekan kita dengan kajian, lalu dengan zikir, dengan doa. Insya Allah, Allah bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya sayangi, emang kesempatan yang mulia ini adalah curhat Allah kepada hambanya. Kalau kita yang curhat kepada Allah, itu sering dan harus. Karena kita menjadi hambanya. Yang lemah, yang butuh, yang selalu ingin bersandar dengan Allah SWT. Namun, pada kesempatan ini, ayo kita simak, Allah juga curhat untuk hambanya. Bagaimana curhatannya Allah? Penasaran Bapak Ibu? Mari kita mulai. Di dalam hadis kudsi, hadis kudsi adalah hadis yang redaksinya Allah SWT langsung sampaikan. Tapi tidak termasuk bagian dari Al-Quran. Karena perkataannya langsung dari Allah SWT. Surat yang pertama Allah bilang, Wahai anak Adam, Wahai manusia, kita semua yang dipanggil, Jangan engkau takut dan khawatir akan sebuah jabatan. Akan sebuah kekuasaan. Madama sultani bakyat. Karena sesungguhnya, Kerajaanku, Kekuasaanku, Jabatanku, Itu bersifat bakyat. Bersifat kekal. Wa sultani la yang fadu abada. Dan kekuasaanku, Jabatanku, Tidak pernah hilang dan sirna begitu saja. Artinya apa Bapak Ibu? Surat yang pertama, Allah ingin bilang kepada manusia, Ketika menjadi seorang pimpinan, Memiliki jabatan, Jabatannya hilang, Maka jangan perlu sedih. Jangan galau. Karena hakikatnya jabatan adalah titipan dari Allah SWT. Contoh, Saya menjadi anggota DPF RI. Contoh ini, Amin, Kalau ada modal. Ketika saya dua periode menjabat, Tiba-tiba, Saya tidak menjabat lagi. Tenang hati kita. Kenapa? Karena kekuasanya Allah, Tidak akan ada habisnya. Mungkin, Ketika kita sudah selesai dari anggota DPR, Kita menjadi menteri. Karena Allah punya kuasa. Allah SWT berikan kekuasaannya, Kerajaannya kepada siapa? Allah kendaki. Jadi yang pertama, Apapun jabatan kita, Jangan pernah bersedih. Karena kekuasaan Allah, Begitu besar, Dan kekuasaan Allah, Tidak pernah ada habisnya. Suami ibu, Direktur, Di perusahaan besar, Tiba-tiba, Diberhentikan. Diganti posisinya. Jangan bersedih. Bersedih boleh, Sekedarnya saja. Harus kita percaya, Ada kekuasaan Allah, Yang Allah SWT siapkan, Untuk kita. Jadi, Jadi manusia itu tenang. Yang punya kerjaan, Ketika pandemi di PHK, Di pecat, Jangan sedih. Serahkan urusan itu sama Allah. Nanti Allah SWT, Akan memberikan kamu, Tempat yang terbaik, Dan gajinya lebih besar. Yang dibangun adalah, Framing optimis, Dan framing, Hose no zone. Berpositif thinking. Itu yang pertama. Yang kedua, Apa curhatan Allah SWT? Yatna adam, La taksyamil dikrizq. Wa khazaini mal'anah. Wa khazaini, La tangfadu abadah. Yang kedua, Allah curhat kepada manusia, Wai anak adam, Jangan engkau takut, Dengan sempitnya rezeki. Ini yang sering, Jadi, Permasalahan kita. Duit, 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 Dan duit. Ada orang bilang, Engkau selamanya, Kebahagiaan dihitung dengan duit. Eh, Kata siapa? Dengan duit, Justru kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi, Tanpa ada duit, Musing juga ternyata. Apalagi kekurangan vitamin D. Vitamin, Duit. Ketika gak punya uang sama sekali, PMPOS anak belum kebeli, Susu anak belum kebeli, Anak harus sakit, Misalkan, Tidak ada uang, Anak ingin sesuatu, Karena melihat kawannya, Beli sesuatu, Gak ada uang, Sempit sekali. Kata Allah, Jangan engkau khawatir, Dengan sempitnya rezeki. Karena gudang hartaku, Kata Allah, Begitu luas, Dan, Gudang hartaku, Tidak akan pernah ada, Habisnya. Jadi, Bapak-Ibu, Sering saya ungkapkan disini, Tentang rezeki, Jangan pernah khawatir, Jangan pernah takut, Maka, Sheikh Sarawih Mutawali, Pernah mengatakan, Barangkali, Engkau tidak tahu, Dimana rezekimu, Tapi percayalah, Rezekimu tahu, Dimana engkau berada, Jadi, Kita penting, Membangun sebuah, Fondasi kuat, Bahwasannya, Rezeki kita, Sudah mengetahui, Keberadaan kita, Jangan pernah takut, Pernah viral, Sebuah ungkapan, Yang begitu, Menghebohkan, Jagad maya, Ada tuang buah, Di Mesir itu, Di gerobak buahnya, Ada tulisan, Kaifah akhofu min al-fakri, Wa'ana abdulgani, Ada, Bapak tahu artinya apa, Ibu tahu artinya apa, Kalau gak tahu nih, Di bawah ada nih, Kayak di TV ya Pak, Boleh sambil minum, Sambil makan, Silahkan, Yang penting, Menyimak, Boleh sambil tulis, Ini pendagang, Di gerobaknya, Ada tulisan, Bagaimana, Aku takut, Khawatir, Akan kemiskinan, Sedangkan, Aku adalah, Hamba, Yang maha kaya, Jadi, Jangan pernah takut, Dengan masalah Rezeki, Jangan pernah takut, Dengan masalah keuangan, Kata Allah SWT, Dalam curhat yang kedua, Tersungguhnya, Gudang hartaku, Begitu banyak, Maka, Jangan perlu engkau khawatirkan, Nah, Yang ketiga, Poinnya, Apa curhatan Allah SWT, Yabna Adam, Holaktuka, Lila ibadati, Fala tala'ab, Ini, Hadis kursi ini, Saya dapatkan, Dari, Syekh, Syarwawi, Mutawali, Melalui, Youtube, Melalui Youtube, Jadi, Insya Allah, Kalau ulama besar, Yang kita ambil ilmunya, Bersanaknya nyambung, Karena ulama besar, Iyabna Adam, Tata'ab, Dan aku yang menjamin, Rizkimu, Maka, Jangan berleha-leha, Suratannya yang ketiga, Aku menciptakan manusia, Untuk beribadah, Maka, Kamu jangan bermain-main, Aku akan jamin, Rizkimu, Maka, Engkau jangan, Berleha-leha, Atasya Syarwawi, Mertakan, Tilkal jawar, Yuta'amal, Wal kulub, Tatawakal, Anggota tubuh, Berusaha, Dan hati, Bertawakal, Jadi, Penting ini, Kita beribadah, Jangan main-main, Hidup, Jangan berleha-leha, Ketika kita, Bersungguh-sungguh, Dalam ibadah, Bersungguh-sungguh, Dalam etos kerja, Rizki, Akan datang dengan sendirinya, Dan begitu banyak, Jadi, Perlu ibadah, Dan perlu juga, Berusaha, Ibadah doang, Stop, Sholat malam, Sholat duha, Baca wakiyah, Tapi gak kerja, Datang ke Rizki, Belum tentu, Tergantung levelnya manusianya, Kalau seorang wali, Datang sendiri itu uang, Kalau kita, Makomnya levelnya, Level kasbi, Bukan tajrit, Jadi, Dalam ilmu tasawuf, Ada dua level, Manusia, Yang pertama, Level kasbi, Yaitu levelnya kita semua, Saya, Bapak, Dan ibu, Yang mendengarkan ini, Yaitu level yang, Usaha, Harus ikhtiar, Harus bekerja, Tanpa bekerja, Tidak akan mendapatkan uang, Tapi ada orang, Hamba Allah, Yang dicintai Allah SWT, Levelnya namanya, Level tajrit, Dia gak perlu berusaha, Dia cukup dengan ibadah, Rizki datang sendiri, Makanya banyak itu, Para ulama, Para kiai, Para habaib, Para habib-habib, Ulama-ulama kita yang hebat, Kalau dilihat, Kerjanya apa, Kurang ada yang tahu, Tapi ibadahnya kepada Allah, Mobilnya bagus, Rumahnya bagus, Kenapa? Karena kedekatan diri, Kepada Allah SWT, Lanjutkan, Curhatan Allah selanjutnya, Kata Allah SWT, Curhat yang nomor 4, Apabila, Kalian, Anak Adam, Ridha, Dengan apa, Keputusanku, Dengan takdirku, Arah tu kalbak, Aku gembirakan hatimu, Dan jiwamu, Dan badanmu, Dan engkau tercatat, Termasuk hamba yang terpuji, Masya Allah, Jadi bapak dan ibu yang sakit, Harus Ridha, Gak boleh berkeluh kesah, Gak boleh menyerang keadaan, Harus Ridha, Kenapa kalau Ridha, Allah SWT catat kita, Sebagai makhluk yang terpuji, Hamba yang terpuji, Harus Ridha, Maka itu, Kalau kita membaca rotip, Zikir kita, Bapak ibu, Ada kalimat, Roditu billahi rabbah, Aku Ridha, Dengan Allah, Sebagai Tuhanku, Ketika Allah, Kita Ridha, Sebagai Tuhannya, Kita harus pasrah juga, Dengan segala keadaan, Di uji, Harus Ridha, Ya Allah, Kuatkan hati, Hamba ya Allah, Untuk selalu Ridha, Dan menerima segala, Takdirmu, Masya Allah, Ketika kita nangis, Tengah malam, Ya Rob, Gapan kau sembuhkan, Penyakit orangtuaku, Ya Allah, Allah senyum melihatku, Lihat para malaikat, Ada hambaku di Wisma Atlet, Ada hambaku itu di Kemayoran, Sedang bangun, Jam 2 malam, Dia sujud, Dia keluarkan air mata, Untuk meminta pertolongan, Kepadaku, Masya Allah, Allah catat kita, Sebagai hamba yang mulia, Ketika hidup kita, Sulit, Susah, Ada masalahan yang banyak, Ditimpa dengan bencana, Bangun, Jam 3 malam, Dia gelar sejadahnya, Ya angkat tangannya, Ya Allah, Anak saya sedang sakit, Anak saya butuh duang, Anak saya butuh beasiswa, Butuh untuk pendidikannya, Apa katalah, Wahai malaikat, Lihat itu, Di Sunter, Di Bogor itu, Itu ada hambaku, Yang bangun jam 3 malam, Dia gelar sejadah, Lalu dia cucurkan air matanya, Untuk meminta kepadaku, Allah ridho kepada kita, Dan kita tercatat, Hamba yang mulia, Wa inlam tardo, Lanjutannya, Wa inlam tardo, Apabila hambaku, Kata Allah, Tidak ridho, Bima kosam tuhulak, Apa yang telah menimpanya, Fawa izzati wa jalali, Allah bersumpah, Lihat Bapak Ibu, Di sini Allah bersumpah, Fawa izzati wa jalali, Demi keagunganku, Dan keperkasaanku, Maka aku jadikan hamba itu, Disibukan dengan kehidupan dunia, Tarkudu fiha, Raktuluhu syifil bariyah, Sebagaimana iblis atau setan, Yang keluyuran pada malam hari, Dan dia tidak akan menemukan, Pertolongan kecuali kepada aku, Dan dia termasuk, Hamba yang tercelak, Jadi ketika hari ini, Yang ditimpa musibah, Ditimpa ujian, Dia tidak ridho kepada Allah SWT, Allah jadikan hidupnya, Dia sibuk dengan kesibukannya, Seperti, Setan, Yang keluyuran tengah malam, Lalu dia tidak menemukan, Pertolongan siapapun, Kecuali pertolongan Allah, Dan Allah catat dia, Sebagai hamba yang tercelak, Na'udzubillahim zalim, Yudha ridho, ridho, Raditubillahi robba, Kita ridho kepada Allah SWT, Apapun hidupnya, Yang penting kita berusaha dan berdoa, Lalu menyerahkan kembali, Segala urusan kepada Allah SWT, Bapak dan Ibu, Begitulah curhat Allah, Allah mengingatkan kita, Jangan takut miskin, Jangan takut rezeki, Jangan takut dengan jabatan, Yang penting kamu harus ridho, Dengan apa segala, Yang aku berikan kepadamu, Diberikan mobil, Ridho, Alhamdulillah, Diberikan perumahan elit, Sama Allah, Ridho, Alhamdulillah, Lila, Sama halnya, Diberikan sakit, Ujian, Susah, Banyak utang, Ridho, Mudah-mudahan Allah SWT, Memudahkan segala urusan kita dunia, Dan akhirat, Amin ya Rabbal, Alhamdulillah, Bapak Ibu, Jangan lupa, Besok pagi, Tetap ikuti kajian, Jam setengah sepuluh pagi, Yang dibawakan oleh sahabat saya, Ustaz Ahmad Roziki, Baik itu saya, Kurang lebihnya, Mohon maaf, Mudah-mudahan, Yang sedikit ini, Bisa diamalkan, Untuk kehidupan kita semua, Bermanfaat untuk saya, Umumnya untuk, Bapak dan Ibu semua, Hadanallah, Wa'ayakumma'im, Rabbana'atina fidjunnya hasana, Wafillah akhiratnya hasana, Wa'akinada banar, Alhamdulillah, Rabbil alamin, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Wa'alaikumussalam, Warahmatullahi, Wabarakatuh,